Intro Inilah gambar amatir saat petugas menangkap SLK 31 tahun warga desa Pojo, kecamatan Ponggok, Kabupaten Pritar. Petugas menemukan puluhan ribu putir pil double L yang sempat dibuang oleh pelaku. Selanjutnya, dari penangkapan SLK, petugas mengembangkan kasus ini dan akhirnya berhasil mengungkap tiga anggota sindikat pengedar narkoba di wilayah Pritar. Ketiga sindikat pengedar narkoba ini ditangkap saat reskoba Polres Pritar Kota di rumahnya masing-masing beserta barang buktinya. Masing-masing pelaku yakni F, G, dan YL yang semuanya merupakan warga kecamatan Ponggok, Kabupaten Pritar. Ironisnya, salah satu anggota sindikat, YL merupakan ibu rumah tangga. Di hadapan petugas, YL mengaku nekat menjual sabu-sabu baru pertama kali untuk mencari penghasilan tambahan karena upah bekerja di kandang ayam tidak cukup untuk menghidupi anak dan juga keluarganya. Ya, kok bisa mau seperti ini, suruh beli, suruh ini, kenapa? Ya, nggak sempat, jadi suruh teman-teman, jadi saya akan teman-teman, ya. Terus? Enggak, Pak. Menyesal kamu nih? Menyesal. Jangan diulangi ya, kalau sudah dihukum, jangan diulangi. Iya, Pak. Masih mudah kamu. Ya? Cukup, teman-teman? Menggunakan juga. Kamu menggunakan juga? Enggak, jadi. Pernah nyoba double L? Pernah, Pak. Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Seregar mengatakan, sedikat pengedahan narkoba ini mendapatkan barang dari Lapas Madiun. Mereka bertransaksi dengan cara transfer dan juga menggunakan sistem rancau. Saat ini pihaknya masih mengembangkan kasus ini. Kemudian modus dalam transaksi narkotika ini adalah sodara Gali beli langsung kepada sodara Yuli, kemudian sodara Yuli beli dari sabu-sabu dari sodara Bebek, kemudian membeli pil double L dari Solihin, kemudian Solihin juga langsung beli double L dari sodara Viki, dan kemudian sodara Viki ini mengaku mendapatkannya dari Madiun. Keempat tersangka kini harus menekam di balik jeruji Malporesta Blitar. Keempatnya akan dicerat dengan pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan enceman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Blitar, Mohamad Ausrofi, Imron Danu melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.